Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke salam jumpa kembali teman-teman di silapan channel untuk tutorial kali ini saya akan berbagi pengalaman berbagi ilmu pengertian kepada teman-teman semua cara servis motor injeksi dan ini kebetulan untuk motor bit belum ISP masih tak berkasar cara untuk servisnya teman-teman bisa mengikuti tutorial ini menonton agar teman-teman juga bisa melakukan servis motor teman-teman sendiri di rumah ke ini kondisinya tadi sudah saya lepas untuk bagian injektor manifold juga throttle body kemudian ke bagian filter udara filter udaranya sangat kotor sekali lihat teman-teman banyak debu di dalamnya ini kemungkinan karena sil dari sini sudah tidak mengembang sehingga kotoran sampai debu sebegitu banyak di dalamnya nanti kita bersihkan kemudian throttle body juga Hai keraknya cukup tebal ini hampir menutup lubang bagian saluran yang kearah pokoknya ini kotor sekali ini nanti kita bersihkan menggunakan karbocleaner semuanya ini bagian manifold itu sangat utam sekali kemudian pembersihan pada bagian injektor untuk pembersihan injektor ini ini ada cara khusus ya karena sistemnya sistem kerja dari injektor itu sendiri buka tutup atau menggunakan arus nanti di video berikutnya akan saya buatkan tutorial tersendiri cara membersihkan injektor kemudian selanjutnya kita juga akan membersihkan saringan full pump kita bersihkan dulu belum melakukan penggantian karena ini masih cukup untuk kita bersihkan saja masih bagus Oke untuk cara bersih-bersihnya nanti saya percepat saja teman-teman menutup tinggal menunggu hasilnya seperti apa setelah kita melakukan bersih-bersih pada keseluruh ke semua bagian yang ingin kita bersihkan jangan lupa untuk motor injeksi ini kita lakukan riset-riset secara manual ya nanti kita lihat ada historik rusakan atau tidak pada bagian ECU nya mungkin pernah ada kerusakan yang masih tersimpan di memori ECM atau ECU nanti kita riset secara manual agar semuanya bisa normal dan performa mesin itu bisa maksimal Oke kita lakukan pembersihan dulu teman-teman untuk langkah selanjutnya setelah kita rakit semua tadi untuk proses pemasangan tutorial body injector juga manifold juga pembersihan pada bagian filter kita langkah selanjutnya yaitu melakukan riset secara manual saya menggunakan dua buah pin yang saya buat dari bekas jari-jari sepeda sepeda hotel ya kecil ini naga kecil untuk untuk menjemper di bagian soket DLC nya nanti saat melakukan jemper seperti ini kita lepas dulu teman-teman lihat tanda kancingan ini di bagian atas kemudian dari sini kita ambil yang sebelah kiri kalau kita melihat warnanya itu warna kabel hijau sama coklat ini nanti untuk tempat kita menjemper kemudian kita lakukan jemper di bagian ini kita melakukan riset untuk langkah awal kunci kontak posisi off kita lihat nah ini terlihat menyala terus berarti itu tandanya tidak ada histori kerusakan pada bagian injeksi nya atau normal-normal saja tidak ada histori yang tersimpan di bagian ECU nya namun demikian kita tetap akan melakukan riset agar supaya nanti ketika motor dipakai seandainya tidak di riset itu lambat laun pasti akan terjadi trouble belum sampai kita waktunya untuk servis lagi itu biasanya ada kendala lagi kalau kita tidak melakukan riset namun itu secara lambat laun tidak dalam waktu yang dekat untuk posisi amannya kita langsung lakukan riset saja setelah melakukan servis atau bersih-bersih untuk caranya tadi kita pasang ke soket dlc kita jumper kemudian kunci kontak masih off kemudian kita on-kan hitungan tiga kita cabut teman-teman 123 cabut 123 kita pasang lagi ini lampu menyala terus berarti kita sudah berhasil melakukan riset untuk langkah yang pertama kita cek ini sudah berhasil untuk melakukan riset langkah yang pertama kemudian kita lakukan riset pada bagian sensor TP nya untuk sensor throttle position ini yang bagian bawah ini melalui soket EOT kalau motor injeksi sensor EOT nya kita melakukan riset nya kita lepas dulu kalau untuk yang sudah menggunakan radiator kita kita melalui ECT engine cooler temperature yang berada di sebelah kanan nah ini teman-teman kita kita jumper dulu seperti ini nanti posisi kunci kontak masih off dan untuk jumper yang berada di tombol dlc nya itu masih terpasang kunci kontak masih off langkah berikutnya kunci kontak kita on-kan kita lihat ke depan di lampu milnya itu akan menyala pelan setelah mengedip tiga kali satu dua tiga kita lakukan atau kita cabut jumper yang di bagian sensor EOT nya ini oke kita lakukan kunci kontak on itu pasti pelan dua tiga kita cabut kemudian kita lihat nah itu mengedipnya cepat kalau mengedipnya sudah cepat ini berarti kita sudah berhasil melakukan riset sensor TP nya kunci kontak off kemudian kita pasang soket EOT nya sampai bunyi klik teman-teman langkah berikutnya kita setting mode untuk motor di wilayah sini atau di Indonesia khususnya untuk setting mode itu kita menggunakan setting mode satu saja ya dari pabrikan jadi teman-teman tidak usah memikirkan untuk setting mode 2 3 dan 4 kita setting ke pabrikannya saja caranya caranya yaitu kita masih menjemper bagian soket DLC langkah berikutnya tuas gas kita putar full mentok volt kemudian kemudian kunci kontak kita on kan sebentar kita on kan kedipan tiga kali kita lepas satu dua tiga satu kali ngedip nah ini kita sudah setting mode setting modenya ke setelan pabrik saja setting mode yang setting mode satu gitu oke kalau begitu nanti kita coba nyalakan kunci kontak off kita cabut jumper di bagian DLC lalu kita tutup kemudian kita coba start oke oke sekian teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh